bahwa ini adalah bagian dari teror supaya beliau ragu untuk menjatuhkan hukuman berat. Karena kalau beliau menjatuhkan hukuman berat, akan dibalik lagi ada tuduhan bahwa inilah hasil dari bargaining yang ada di telepon itu. Jadi dari telepon ini diasumsikan sudah ada di sana tawar-menawar. Jadi ini memang adalah salah satu bagian dari operasi intelijen lawan yang memang untuk mengancam, membuat ancaman, membuat agar supaya Pak Hakim ini ragu di dalam menjatuhkan hukuman. Tangan-tangan tersembunyi itu masih bermain-main terus. Kita berharap Pak Hakim akan tetap tegar kepada keyakinannya proses pengadilan ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Sekarang tinggal Pak Hakimnya. Apakah Pak Hakim akan memutuskan sesuai dengan aturan yang ada kalau apabila itu terbukti atau terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat situasi ini memang seharusnya kembali lagi ke Pak Hakim. Ini kita kan belum tentu benar, belum tentu yang tahu benar apa salah itu. Tetapi biasanya kan tidak mungkin tidak ada api kalau ada asapnya. Nah di sini memang Pak Hakim ini mungkin sedikit teledor. Seharusnya beliau ketika memegang kasus yang sedemikian mendapat perhatian itu mengisolasi diri. Jadi anggaplah sedang kena COVID jadi tidak boleh ketemu-ketemu dengan yang lain. Sekali dia ketemu dengan yang lain, ya berjangkitlah yang lain-lain ini kan. Nah datanglah itu ada video, lalu ada kata-kata. Ya memang saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa ini adalah bagian dari teror supaya beliau ragu untuk menjatuhkan hukuman berat. Karena kalau beliau menjatuhkan hukuman berat, akan dibalik lagi ada tuduhan bahwa inilah hasil dari bargaining yang ada di telepon itu. Jadi dari telepon ini diasumsikan sudah ada di sana tawar-menawar. Sehingga keputusan itu adalah hasil tawar-menawar. Jadi beliau akan ragu dalam menjatuhkan hukuman berat. Karena itu akan dibalikin kembali bahwa hukuman berat itu akibat dari lawan politik. Kalau saya bilang lawan politik. Maka dicarilah di sana kan beritanya itu kabar reskrim. Karena kita juga tahu dalam akhir-akhir di beberapa bulan lalu kan terkuat bahwa ada masalah antara bar reskrim dengan Pak Sabo. Jadi ini memang adalah bagian, salah satu bagian dari operasi intelijen lawan yang memang untuk mengancam, membuat ancaman, membuat agar supaya Pak Hakim ini ragu di dalam menjatuhkan hukuman. Itu saja. Banyak tangan-tangan tersembunyi. Nah ini salah satu buktinya. Tangan-tangan tersembunyi itu masih bermain-main terus. Yang menurut kita berharap Pak Hakim akan tetap tegar kepada keyakinannya tidak terpengaruh dengan adanya tangan-tangan seperti ini. Karena kalau mendengar apa yang hasil video itu kan Pak Hakim masih tegas, masih memperlihatkan keyakinannya. Bahwa dia yakin ini ada keyakinan lah dari Pak Hakim. Ya mudah-mudahan ketegaran itu akan tetap sampai ketika beliau mengambil keputusan. Karena sudah pasti tangan-tangan itu akan bekerja terus. Seperti Pak Susno selalu bilang, memang ini hanya urusan Kapolsek selesai. Tapi karena ini menyangkut orang yang punya pengaruh yang lain, maka banyak tangan-tangannya, tangan gurita yang mencoba mempengaruhi. sehingga ini menjadi sedemikian lama, tariannya semakin banyak. Jadi dari sebenarnya ini hanya wals lah. Tapi sekarang kan jadi sambah, sambung. Tariannya Brazil itu kan, sambah, sambung. Yang harusnya hanya wals, yang pelan-pelan saja itu. Tapi jadinya tarian sambo ini. Karena banyak tangan-tangan itu. Dan itu ya namanya usaha. Jadi itu bagian dari usaha untuk memperingan lah, kalau bisa mengurangilah hukuman. Itu aja. Kalau saya melihat proses pengadilan ini, sebenarnya sudah lebih dari cukup. Jadi kalau hanya mencari berencana, itu dari awal kan saya sudah bilang bahwa orangnya sudah jelas, alat pembunuhnya ada, tempat matinya ada, ada permufakatan sudah ada, semua kan sudah jelas. Jadi waktu pendek sebenarnya sudah selesai. Karena mana lagi yang belum ada? Mayatnya ada. Semua sudah ada. Semua sudah jelas. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas semua. Yang nembak sudah ngaku. Yang nyuruh juga sudah ngaku. Kan sudah ada semua. Kalau yang diperbincangkan, saya kan hanya bilang sikat atau apa. Tapi kan memberi senjata, memberi pestol, memberi peluru, itu hanya suruh hajar saja. Kalau sudah kasih peluru, berarti hajar pakai peluru dan pestol. Kan mudah sebenarnya. Sudah jelas semua. Tapi, mengapa kok jadi berlama-lama? Karena itu masih ada tangan-tangan lain yang mencoba untuk membuat tarian ini semakin merancak, kalau orang Melayu bilang. Yang seharusnya sudah selesai. Karena semua sudah terang dan jelas. Sejak awal kan saya sudah bilang. Jelas kok semua. Enggak ada yang tidak jelas. Kan saya sudah pernah bicara di sini. Kan mencari pembunuh lewat riwayat pistol. Kan bisa juga kan. siapa yang kasih pistol. Sekarang semua sudah terkuak. Di pengadilan sudah jelas. Semua ada. Sekarang, tinggal Pak Hakimnya. Apakah Pak Hakim akan memutuskan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau apabila itu terbukti. Atau terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Nah ini kita tunggu Pak Hakim. Sejauh mana pengaruh terhadap beliau. Kan sudah clear, sudah terang. Sudah terang benderang itu. Sudah terang benderang. Hanya, nah ini. Karena ini orang berpengaruh. Punya jabatan. Punya lingkaran juga yang cukup berpengaruh. Inilah jadinya. Jadi mungkin Pak Hakim juga ingin memperlihatkan keseriusan. Ingin juga mendengar sebanyak-banyaknya. Walaupun pada dasarnya barangkali di dalam hatinya dia sudah punya satu kesimpulan. Sehingga yang lain-lain ini hanya sekedar improvisasi sajalah. Barangkali seperti itu. Itu harapan kita. Karena jangan sampai ketika ini ditarik-tarik kesana kemarin malah dia lepas dari relnya. Keluar dari rel. Karena terlalu banyak pilihan kan dia akan keluar dari rel. Ya mudah-mudahan saja Pak Hakim sudah mendapatkan ketetapan hatinya. apalagi setelah kemarin juga datang melihat di tempat kejadian walaupun itu memang tidak jarang seperti itu tapi itu dilakukan ya mudah-mudahan apa yang beliau datang situ semakin memperkuat keyakinan beliau. Walaupun sebenarnya di dalam gambaran yang di pengadilan semua sudah terang-benerang. Tinggal Hakim ini mengikuti aliran mana nih? kan ada aliran yang hukuman hukumannya ada yang orang tidak mengikuti adanya hukuman mati. Nah apakah Hakim ini akan mengikuti sesuai bukti yang terbukti apa yang ada bahwa apa yang didakwa itu terbukti sehingga kalau apa yang didakwa itu menurut Hakim terbukti ya dia akan sesuai dengan keputusan itu. Tapi ada juga yang berpikir ini kan hanya urusan orang orang per orang bukan urusan negara. Kalau urusan negara ya sudah seobor hidup saja kan seperti itu tidak perlu maksimumnya. Nah itu ada juga yang berpikir seperti begitu. Tapi kalau beliau hanya melihat apakah yang didakwa itu sudah semua unsur-unsurnya terpenuhi terbukti dan dijatuhkan secara itu nah ini kita bisa lihat cuma Hakim ini saya juga belum pernah tahu track recordnya seperti apa beda dengan Al-Kostar itu kan Al-Kostar itu kan jelas kalau Hakim itu wah itu tapi kalau Pak Hakim ini kan kita belum tahu bagaimana track recordnya saya belum tahu dalam menjatuhkan vonis apakah selalu kurang dari maksimum atau berapa persen selama ini saya belum punya data itu ya mudah-mudahan kita Indonesia ini kan menganut civil law ya jadi keadilannya tergantung dari material dan formil bukan common law nah mudah-mudahan common law atau rasa adil masyarakat ini dipenuhi karena apa kasus Sambo ini itu bukan kasus yang kecil ini kasus besar mengapa satu dia membunuh dengan merencanakan yang kedua beliau itu adalah polisi yang ketiga dia adalah polisinya polisi jadi ada tiga lapis itu di beliaunya itu jadi kalau beliau membuat kesalahan seperti itu ya maksimum itu adalah sangat wajar karena ini jangan sampai jadi contoh kepada adik-adiknya nanti karena dari awal beliau sangat yakin bahwa skenario itu akan berhasil dibuat itu kenapa karena nantinya beliau sudah tahu hal itu akan kembali ke tangannya sendiri sebagai polisinya polisi dia bisa mengatur semuanya dia bisa memutuskan sendiri karena itu beliau sangat-sangat yakin kalau tidak ada tekanan dari masyarakat termasuk PKAD yang bunyi terus mungkin itu sudah jalan jadi untuk supaya ini tidak terjadi lagi ke depan harapan saya Pak Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan apabila dakwaan itu betul-betul terbukti agar supaya ke depan ini menjadi pelajaran karena kasus sambu ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat dari situ kita bisa lihat bagaimana gentayangannya stayer itu kemana-mana bahkan seorang ibu itu bisa dikawal pakai stayer itu bagaimana itu bagaimana para ajudan menggunakan pestol-pestol tempur tingkat tinggi seperti 9 mili nah itu kan jadi ini juga pelajaran kita harus menata bagaimana persenjataan di Indonesia ini kita lihat lagi di rumah Pak Sambo itu ada lemari senjata nah kalau itu dicuri orang senjatanya rumah itu tidak ditungguin tapi ada lemari senjata nah itu jadi dari itu banyak hal yang bisa kita dapat sehingga tentunya harapan saya apa yang ditemukan di pengadilan sesuai dawaan sesuai fakta hukum yang ada sesuai pembuktian yang ada ya sesuai itulah putusan yang diambil selamat menikmati 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 selamat menikmati